Intro Indosat Uridu Connects adalah platform yang mempertemukan para stakeholder di dunia digital tanah air. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menginisiasi apa saja ide kolaborasi antar stakeholder atau para narasumber dan panelis yang hadir pada siang hari ini. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Iwan, Pak Wahyu, dan Pak Andri. Apa harapan Bapak-Bapak terhadap regulator, kebetulan yang hadir sekarang adalah BSSN, maupun kepada penyedia layanan seperti Indosat Uridu? Dalam kaitan membantu lembaga maupun perusahaan Bapak-Bapak dalam menjawab tantangan cyber security saat ini? Yang pertama kepada Pak Iwan. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya sih lihat, yang paling penting itu standarisasi dulu ya. Kalau bicara regulasi, bicara IT, bicara cyber security dan sebagainya, saya berharap sih ada semacam standarisasi dari regulator, sehingga semua pelaku bisnis ataupun masyarakat Indonesia itu aware terhadap security. Mohon maaf, ini berarti hubungannya nyambung juga ke rancangan undang-undang perlindungan data pribadi mungkin? Ya, kemudian itu yang paling penting. Kemudian kita bicara rencananya ada satu data nasional, kan gitu ya Pak? Satu data nasional itu, kalau menurut saya itu satu ide yang bagus, tetapi justru meningkatkan risiko yang gede juga. Karena biasanya data itu scatter di mana-mana, sekarang udah jadiin satu, dengan standar satu, artinya lebih-lebih kuat, standarnya harus kuat. Bocor-bocor semua. Bocor-bocor semua. Nah, saya sih, saya melihat kadang-kadang sambil bercanda nih Pak, Indonesia ini jarang kena hack, kenapa? Jangan-jangan. Karena datanya itu misleading, gitu. Wah, ini salah nih Iwan, Iwan yang mana nih, gitu. Atau belum nyambung satu sama lain. Ya, jadi ada keuntungannya juga datanya kita masih ambur-adul begini. Tapi kan masa begini terus, gitu. Nah, jadi saya pertama mengharapkan, ya tadi, satu, standarisasi dari regulasi, kemudian untuk Indonesia Toreno, tolong karena mereka itu swasta di depan, pasti riset dan development mereka akan jadi jago, karena mereka bisnis Pak. Kira-kira apa nih, di atas langit ada langit apa? Di atas saya cyber security, ada hacker seperti apa lagi? Nah, ini yang harus kalau bisa, satu langkah di depan dari hacker nih saya harapannya. Sehingga hacker itu mau jalan tuh, eh kamu ketahuan. Nah, ini yang saya harapkan dari Oredo, gitu, karena ya, termasuk dari BSSN, karena ahli-ahli security ada di situ semua. Kami sih pelaku, ya taunya ikutin aja, jalanin. Itu, Pak, harapan saya, Pak. Terima kasih. Next, silahkan kepada Pak Wahyu. Ya, terima kasih, Mas Ibnur. Menarik nih, Niel. Ya, memang dari sisi, apa namanya, kolaborasi antar institusi, terutama dalam hal ini regulator, mungkin diwakili dengan BSSN juga. Jadi, memang di industri finansial itu kita seringkali bertemu ya, Pak Amton, dalam beberapa kesempatan terkait dengan membahas isu-isu kamenasi ber itu seperti apa. Nah, kami juga berpartisipasi aktif ketika terjadi, apa namanya, pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, baik itu secara offline maupun online, gitu ya. Bagaimana, apa namanya, mengantisipasi dan juga sharing information terkait dengan isu-isu yang ada di dalam cyber. Nah, harapannya tentu saja sebagai salah satu, apa namanya, pelaku jasa industri perbankan, gitu ya, kita berharap kepada regulator adalah kejelasan terhadap yang tadi disebutkan bahwa ada standarisasi, kemudian komitmen yang jelas, jangan sampai ada area yang abu-abu, gitu ya. Jadi, harus, karena kan security, ini basisnya ada sesuatu yang itu bukan hanya dari sisi teknologi, tapi dari sisi proses maupun dari sisi people-nya juga. Nah, selain harapan standarisasi yang cukup jelas, gitu ya, bukan, apa namanya, tidak dalam area yang abu-abu, gitu ya, cukup straight, karena kan sebenarnya kita bisa mengadop dari berbagai, apa namanya, standar yang tadi sempat disebutkan, ya ada NISD Subject Security Framework, kemudian dari, kalau terkait sama cloud, itu ISO 27007 atau 27008, kemudian bagaimana melakukan proses assessment yang baik dan tepat, gitu ya. Ada guideline-guideline yang cukup praktikal bagi pelaku industri jasa keuangan, ya, khususnya, itu supaya kita bisa mempunyai baseline yang cukup jelas, apa namanya, bagaimana kita bisa mengamankan, ya, keamanan cyber ini secara lebih nasional, ya, dalam artian, kan adopsi standar itu pun banyak, tapi belum tentu itu tadi sempat disampaikan juga, tergantung dari list type, ya, tergantung dari tingkat kematangan dari permasing-masing pelaku jasa industri. Nah, itu harapan untuk, apa namanya, bagi regulator, kemudian bagi industri satu ridu dalam hal ini, salah satu poin penting dalam mendeteksi keamanan cyber adalah kita harus mempunyai visibility yang cukup, apa namanya, cukup luas, gitu ya, rentang visibility yang cukup luas. Nah, sebagai end user, kami tentunya juga tidak bisa melihat sebenarnya apa sih yang sedang mengalir dari traffic provider satu dengan provider yang lain itu seperti apa, yang sampai di tempat kami itu seperti apa, apakah itu memang sudah clean 100%, apakah itu ternyata ada yang, apa namanya, semacam potensial, apa, potensial anomali yang itu nanti beresiko menjadi suatu serangan cyber, nah, itu yang mungkin sebelum sampai ke end point atau end user, itu sudah dicegat tadi di atas, tadi sempat disampaikan Pak Iwan, jadi di atas langit masih ada langit, gitu ya. Jadi, kolaborasi kita bisa seperti itu dalam artian, ya, sebagai end user kita berharap bahwa kita punya holistic collaboration dalam artian adalah saling mendukung bahwa kita juga mempunyai satu bentuk kerjasama untuk mendatangkan suatu competitive advantage, jadi keberuntungan kompetisi yang itu saling menguntungkan, nah ini yang mungkin perlu di-highlight juga. mungkin dari saya, itu Mas Ipno. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan kepada Pak Andri. Terima kasih Mas Ipno. Mungkin tadi dari Pak Iwan dan Pak Wahyu sebenarnya sudah mewakili beberapa dari rekomendasi saya terhadap pemerintah dan Indosat, mungkin saya mau nambahkan sedikit untuk ke pemerintah, tadi selain masalah panduan, minimum standarisasi keamanan, komitmen pemerintah, setelah enforcement-nya, mungkin yang selain dari itu adalah perlu dibentuknya mungkin komunitas untuk information sharing and analytics center. Biasanya di beberapa negara, kayak contohnya Singapura, Jepang, Amerika itu, mereka itu menarik beberapa pelaku industri itu untuk join ke dalam sebuah forum. Forumnya ini adalah untuk saling sharing. Sharing-nya, tujuannya adalah untuk belajar. Pembelajaran karena seperti halnya penjahat di bidang cyber, yang mereka itu bekerjasama, saling bertukar, tools-tools mereka ini yang paling efektif untuk mengexploit, untuk menghack sebuah sistem. Mungkin di satu sisi kita sebagai orang baiknya ada yang sedikit kurang. Karena kita mungkin seperti kasus beberapa yang lalu, kejadian tentang kebocoran informasi di beberapa institusi, kita sebenarnya pengen belajar apa sih membuat failure daripada kegagalan proteksinya. Jadi pelaku-pelaku lain yang mungkin berada di dalam industri strategis atau industri kritikal itu bisa melihat juga kita mempersiapkan jangan sampai kecebur dalam hal yang sama. Jadi dengan kita belajar, atau mungkin juga karena sistem yang kita beli bisa jadi sistem yang umum yang dipakai oleh kebanyakan orang dari vendor-vendor yang sama dengan yang dipakai oleh yang kebetulan kejadian di beberapa lokasi yang kena insiden keamanan. Jadi kita sekaligus bisa mereview mungkin juga dari para partner kita yang mensupply teknologi. Jadi kita bisa tahu kelemahannya ada di mana dan apa yang harus kita perbaiki. Terus mungkin kalau untuk yang service provider seperti Indosat Puridu, karena kami bergerak di dalam dompet digital, jadi majoriti dari pelanggan kami adalah UMKM. Kami menjepatannya antara UMKM dengan institusi perbankan seperti Danamon, seperti institusi e-commerce dan yang lainnya. Jadi kita sebenarnya pengen banget menumbuhkan bagaimana UMKM di Indonesia ini menjadi tumbuh lebih cepat. Tapi mereka ini kan praktisi yang mungkin startup dari modal yang mungkin tidak terlalu besar, tapi mereka juga mungkin minim dengan informasi mengenai keamanan. Jadi kalau Indosat bisa mempakai sesuatu yang dibanding sebagai keunggulan bersaing, itu akan mungkin jadi lebih baik. Karena mereka juga tinggal pakai dan mungkin ada beberapa hal yang perlu mereka konfigur secara manual daripada mereka harus membuat itu dari awal, dari scratch. Mungkin itu Pak Hidno. Terima kasih Pak Andri. Selanjutnya saya ke Pak Anton. Mungkin kalau tadi harapan-harapan dari para stakeholder, salah satunya kepada BSSN. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan BSSN untuk membantu perusahaan maupun lembaga publik di tanah air untuk menghadapi atau menjawab tantangan cyber security? Kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh BSSN dan para pelaku industri? Di tengah memang ini kan BSSN lembaga baru. Mungkin masih ada kewenangan yang masih cukup terbatas. Dengan kewenangan yang masih mungkin saat ini terbatas ini, apa saja yang bisa dilakukan dan idealnya itu mungkin seperti apa? Silahkan Pak Anton. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih tadi atas harapan-harapan yang diberikan kepada BSSN dari Pak Iwan, dari Pak Wahyu, dari Pak Andri. Itu menjadi catatan kita dan akan kita tindak lanjuti. Terkait dengan kita bicara secara skrup nasional, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita sebetulnya ada tiga layer nih Mas Ibu. Bicara nasional, bicara sektoral, terus kemudian bicara organisasi itu sendiri gitu. Dalam lingkup nasional, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi ya, kita memberikan pedoman, guidance yang jelas, terus kemudian kita menegakkan aturan. Itu level nasional yang BSSN ada di situ. Kemudian untuk pengawasan dan pengemendalian, ini ada di sektoral. Nah, teman-teman perbankan pasti ngikutin BI. Teman-teman di jasa finansial seperti dana tadi pasti mengikuti teman-teman di OJK. Tetapi itu pasti tidak lepas dari yang nasionalnya. Kemudian turunan berikutnya adalah di organisasi masing-masing, di mana mereka harus membangun kapabilitasnya. Benar, kata kuncinya adalah kolaborasi. Ambil salah satu contoh, trade sharing itu, berbagi informasi. Memang semua terkumpul ke BSSN ya, karena BSSN negara kan. Di Amerika ada apa? Amerika kontak kita. Di Jepang ada apa? Asia Pasifik gitu kan. Karena kita tergabung dalam sebagai sebuah negara, dalam misalkan Asia Pasifik search gitu. Jadi kita selalu dapat info. Nah, ini nanti mungkin kita tidak lanjuti bagaimana kita kemudian bisa mendorong sektoral untuk membuat semacam forum-forum berbagi. Karena forum-forum berbagi ini juga penting, tetapi kadang yang kena, nggak mau sering. Nggak mau sering ya. Karena ada efek-efek hukum yang kemudian, ada efek-efek legal yang harus diikuti. Jadi, tapi BSSN harus ada di situ, supaya aspek-aspek yang kemudian nanti berisiko terhadap perusahaan tersebut bisa diantisipasi, karena negara ada di situ. Nanti kita coba dorong. Sebeberapa sudah ada, di BI saya rasa ada, gitu kan, BSSN juga di situ, terus kemudian di perhubungan, di energi, kita ada forum-forum sering, nanti teman-teman silakan bergabung di situ. Karena dari situ juga sebetulnya tadi disampaikan, terima kasih juga Pak Wahyu, teman-teman juga aktif gitu. Ketika BSSN ada aktivitas, teman-teman Indonesia juga Pak Rustini aktif gitu ya, bantu BSSN. Jadi, sebagian besar juga hal kebijakan yang kita turunkan, itu pemikiran, dan memang hasil pengalaman dari teman-teman di industri. Kalau di pemerintah ya seperti Pak Iwan itu, yang ngurusin banyak problemnya di sana gitu. Justru kita banyak belajar, banyak masukan dari teman-teman pajak gitu, yang memang benar-benar mengelola, dari teman-teman penduk capil gitu. Serangan-serangan dari Mas Rudi, terus ini kita tahu gitu, Indosa, Telkom, segala macam, nyetor gitu, nyetor informasi ke BSSN. Tapi mungkin tadi, benar kata Pak Wahyu, harus lebih masif lagi untuk kita bagikan informasi ini. sehingga yang lain itu sebelum ada kejadian, sudah ada alert, sudah ada rewarning gitu, sudah ada deteksi yang baik. Karena benar tadi disampaikan, salah satu faktor terpenting gitu kan, dalam cyber security adalah deteksi. Kalau kita bisa deteksi duluan, itu lebih baik gitu, untuk kita mengambil tindakan. Begitu, Mas Ibnur. Jadi saya ingat kejadian Mei 2017, waktu ada serangan Wanna Cry. Ah, iya benar. Itu kejadiannya Jumat sore, Jumat malam. Kominfo waktu itu, hari Sabtu, hari Minggu, konfensi pers. Iya, benar. Dan memberikan apa, memberikan rekomendasi agar masuk kantor, komputer cabut semua dulu, jangan langsung didupin. Khawatir kena apa, kena Wanna Cry, dan itu langsung banyak yang kena. Salah satu rumah sakit kita juga, ada yang sampai kena ya, dan lumpuh seperti itu sistemnya. Iya, benar. Next, kita ingin langsung ke Pak Rusdi. Jadi, bagaimana Indosat, Urhidu dapat menjawab tantangan cyber security yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di tanah air dan juga lembaga-lembaga negara? Mungkin itu, silakan Pak Rusdi. Oke, Mas. Koridor yang kita diskusi sekarang kan ada dua ya. Adopsi ke cloud, kemudian habis itu masalah visibilitas dari aset terhadap proteksi. Jadi, kalau ditanya, challenge cyber security apa? Banyak. Banyak. Mungkin kita ngobrol sampai berapa jam pun kita akan lupa-lupa punya kesulitan untuk mengakhiri. Nah, di area untuk visibilitas, apa namanya, tadi dari teman-teman panelis, Mas Andri, Mas Wahyu, Pak Iwan, Pak Anton udah share, bahwa visibilitas itu perlu. Artinya apa? Kita bisa identify aset yang kita anggap sebagai kritikal, kemudian kita punya kemampuan untuk melakukan proteksinya. Nah, pada saat kita melakukan baseline itu, keperluan untuk melakukan deteksi, kemudian respon, kemudian recover. Sesudah insiden, itu bisa dilakukan lebih cepat. Nah, sudah ada teknologinya. Sudah ada prosedural atau proses yang biasa dipakai untuk implementasi teknologi. Sudah ada istilahnya knowledge atau skill yang bisa dipakai untuk keperluan. Mulai implement, dari macam. Kita ngomong CM tadi untuk bentuk SOC, operasional proses untuk buat CM-nya sendiri, kemudian orang-orang yang punya skill set. Nah, challenge dari perusahaan, banyak perusahaan adalah setup, setup yang tadi. Setup barangnya, bikin prosesnya, apa namanya, didik orangnya. Karena sesudah itu adalah proses belajar. Nah, semua itu tentu bisa dipersingkat. Kita bisa persingkat dengan apa? Bantuan dari partner. Partner misalnya dengan ISOC-nya Indosat, apa namanya, mereka bisa provide. It's not about implement the system, it's about identify your systems, be able to protect it, kemudian running, belajar, kemudian bisa melakukan proteksi itu. Itu yang kita bisa bantu. Di area untuk adoptsi cloud, adoptsi cloud adalah suatu pilihan, bukan kebutuhannya. Sekarang kebutuhan. Di balik kebutuhan itu ada resikonya. Nah, sesudah itu dibuat, targetnya seperti apa, kemudian habis itu, tentunya sesudah di-build, kita perlu running. Nah, semua proses itu, nggak semua perusahaan itu punya resourcenya. Comot sini, comot sana, segala macam. Itu bahkan barangkali have no clue about data. Di sisi sini, Indosat bisa memberikan yang namanya hybrid cloud. Komponen untuk interkoneksinya, kemudian on-prem data centernya, kemudian habis itu integrasi atau migrasinya. Nah, dari situ kurang lebih. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.